Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebagai awalan berarti nanti gini. Untuk awalan, larutan elektrolit sendiri nanti terbagi menjadi dua. Ada yang namanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian yang satunya disebut sebagai non-elektrolit. Nah, untuk membedakan antara elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, ini ada beberapa parameter. Yang pertama kita cek dulu dari segi gelembung gas. Untuk elektrolit kuat, itu gelembung gasnya banyak. Untuk lemah, sedikit. Sedangkan non-elektrolit itu tidak ada. Kita strip saja ya. Nah, kemudian kalau dari parameter daya hunter listrik, elektrolit kuat, itu daya hunter listriknya kuat. Sedangkan daya hunter listrik yang elektrolit lemah, itu lemah. Tapi bisa. Sedangkan daya hunter listrik untuk non-elektrolit, itu tidak bisa. Kemudian, uji nyala lampunya, kalau kuat, itu dia akan terang. Kemudian kalau lemah, itu bisa retuk, bahkan mati. Kemudian kalau non-elektrolit, itu mati. Kemudian, ionisasi di dalam airnya, kalau elektrolit kuat, itu terionisasi sempurna. Sedangkan untuk elektrolit lemah, hanya sebagian. Kalau non-elektrolit, itu tidak terionisasi. Untuk ikatan kimianya, kalau elektrolit kuat, itu merupakan ikatan ionik atau kovalen polar. Kalau lemah, itu bisa ionik juga, atau kovalen polar. Tapi kalau non-elektrolit, itu hanya bisa kovalen polar, atau kovalen non-polar. Kemudian, kalau derajat ionisasinya, kalau yang kuat, itu sama dengan 1. Kalau lemah, itu lebih daripada 0, tapi kurang dari 1. Sedangkan non-elektrolit, itu 0. Selanjutnya, kita akan coba tentang ini. Asam kuat. Jadi, untuk elektrolit kuat, itu akan terdiri dari yang namanya asam kuat, basah kuat, dan garam kuat. Dimana alfanya berarti sama dengan 1 semua. Sedangkan, kalau elektrolit lemah, itu hanya terdiri dari, sepertinya sama sih, kayak asam lemah, kemudian basah lemah, dan garam lemah. Dimana alfanya itu lebih daripada 0, tapi kurang dari 1. Kemudian, untuk non-elektrolit, itu berarti selain asam, basah, garam. Selanjutnya, kita akan merincikan yang dimaksud, atau gimana sih cara kita membedakan, mana itu asam kuat, mana itu asam lemah. Yang pertama, kategori asam kuat, itu ketika ada hapus, berikatan dengan golongan 7A. Tetapi, kecuali unsur F. Golongan 7 itu ada apa saja? Golongan 7 itu ada facel briat. Nah, seperti ini. Kecuali F. F-nya kita coret. Kemudian, selain itu, ada H+, itu ditambah dengan anion. Anionnya, apa namanya, mengandung O. Ada O-nya. Dimana nanti, kalian harus hitung. Kalian harus hitung jumlah O. Ketika dikurangi dengan jumlah H-nya, itu harus lebih sama dengan 2. Karena kalau kurang, berarti tidak masuk ke dalam asam kuat. Contoh ya, misalkan, ada H2SO4. H-nya ada berapa? 2. O-nya ada berapa? 4. Makanya, ketika O dikurangi H, berarti 4 dikurangi 2. Hasilnya 2. Jadi, memenuhi syarat. Jadi, masuk ke dalam asam kuat. Tetapi, ketika kita punya CH3COOH, di situ, H-nya ada berapa? 4. O-nya ada berapa? 2. Berarti O dikurangi H, itu adalah 2 dikurangi 4. Minus 2. Minus 2 itu tidak memenuhi. Makanya, dia masuk ke dalam asam lemah. Yang ini asam kuat. Sampai situ paham ya? kemudian, kemudian, untuk basa kuat, itu secara rincian itu adalah adanya anion O-hamin, itu akan berikatan dengan golongan 1A dan golongan 2A selain B-E dan M-K itu masuk ke dalam bahasa. Untuk golongan 1A sendiri, itu ada Lina Naik Rubidium Chos Free Sedangkan, untuk golongan 2-nya, itu ada Bemo Mogo Cari Ser Bara Nah, jadi, pengecualiannya itu ada pada B-E dan M-K Kita coret aja. Seperti ini. Nah, setelah itu, berarti kita bisa membuat contoh contoh dari asam kuat. Itu ada HCL, HBR, HI, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk basa kuat, berarti ada NaOH KOH CaOH 2 dan lain sebagainya. Kemudian, kalau garam kuat, garam kuat itu terdiri dari asam kuat ditambah dengan basa kuat. Contoh, Na CL Na-nya itu dari NaOH CL-nya dari HCL. Kemudian, ada lagi KBR. K sama BR dan lain sebagainya. Kemudian, untuk elektrolit lemah, itu asam lemah, contohnya ada H2S, HF, HF, CH3, COOH, dan lain sebagainya. Kemudian, basa lemah, itu terdiri dari NH4OH, BEOH2, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk garam lemah, berarti terdiri dari Na3PO4, Na3PO4, AgNO3, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau non-elekrolit, itu biasanya senyawa organik, seperti glukosa, itu terdiri dari unsur C6, H12O6, rumpus molekulnya. Kemudian, ada juga sukrosa C12, H22O11, ada lagi urea, urea itu adalah CONH2, dua kali. Nah, kurang lebih seperti ini, atau etanol. C2H5OH, itu merupakan non-elekrolit.